Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Belakangan akhirnya terungkap alasan Rizki Nazar dan Sifuhaju putus. Hal itu diungkap oleh ucapan Rizki Nazar yang baru-baru ini. Ucapan Rizki Nazar terekam dalam unggahan akun gosip, yakni... Rumpi underscore asik. Saat itu Rizki Nazar sedang bersama Farel Bramastia. Tak disangka Rizki Nazar tiba-tiba ditanya oleh perekam video soal alasannya putus dari Sifuha. Kenapa pisah sama Sifuha? Tanya Sifu rekam video dikutip pada hari Selasa 10 September 2024. Tak panjang lebar, Rizki Nazar rupanya hanya menjawabnya dengan singkat. Menurutnya ia putus dengan Sifuha lantaran tidak berjodoh, karena enggak jodoh, katanya singkat. Farel Bramastia yang ada di sebelahnya pun langsung tertawa mendengar jawaban itu. Posingan ini lantas ramai dikomentari warganet. Jawaban si Rizki bener kok, karena pacar jadi, jawab ya enggak jodoh. Kalau udah nikah terus cerai jawabnya mungkin jodohnya sampai sini, sesederhana itu sih. Emangnya bener sih, enggak jodoh. Ya bener sih, bukan jodoh. Kalau jodoh mah biar putus, nanti juga ketemu lagi. Tak bisa ditutupi kebahagiaan bareng El Rumi. Aktris Sifuha Haju kini tengah menjalin kisah asmara dengan El Rumi. Hubungan keduanya pun telah disambut baik oleh keluarga El Rumi, Ahmad Dhani, dan Maya Estianti. Bahkan Sifuha kerap hadir dalam acara keluarga El, seperti saat momen ulang tahun Mulan Jamila, Duljailani, dan Al-Ghazali beberapa waktu lalu. Sudah berani menunjukkan kemesraan di hadapan publik. Sifuha pun diketahui membagikan putra temesra lewat seakan akun Instagramnya, adjipaaju. Pada postingan itu, Sifuha dirangkul oleh putra kedua Maya Estianti itu. Keduanya tampak tanggal menikmati momen makan malam romantis bersama. Sementara dalam kolom caption, Sifuha menuliskan ungkapan hatinya kini. Ia menyadari kebahagiaannya kini telah kembali bersamaan dengan bersemenya kisah cinta dengan El. Sebelumnya, Sifuha sempat putus dari Rizki Nazar meski hubungan asmara keduanya terjalin selama lima tahun. Here comes my happiness again. Kebahagiaanku datang lagi. Tulis Sifuha pada hari Kamis 6 September 2024. Unggahan bahagia Sifuhaaju bareng El Rumi diunggah akun keduanya. Tak berhenti di situ, momen makan malam itu pun terdibagikan sang kasih melalui Instagram pribadinya. At El El Rumi Dalam keterangannya, El menyampaikan kini harus LDR sementara dengan Sifuha. LDRan dulu deh, emoji menangis. Tulis El Rumi. Lalu postingan itu pun dibagikan ulang oleh aktris 24 tahun itu. See you soon. Tulis Sifuha. Panggilan sayang El Rumi untuk Sifuhaaju. El Rumi dan Sifuhaaju sudah go public soal hubungan asmaranya. Pasalnya, Sifuhaaju akhirnya kini terang-terangan mengunggah foto berdua bersama El Rumi di akun Instagram pribadinya. At Sifuhaaju. Terlihat, El dan Sifuha sama-sama mengenakan pakaian putih untuk menghadiri ulang tahun Al-Ghazali tersebut. Namun tidak hanya kemesraan mereka, dugaan panggilan sayang El Rumi untuk Sifuhaaju juga tak kalah mencuri perhatian. El Rumi tampaknya memanggil Sifuha dengan sebutan Bebek. Dalam unggahan Sifuhaaju itu pun tidak ada keterangannya. Ia hanya menyematkan emotikon hati warna putih dalam unggahannya. Menariknya, El Rumi langsung mengomentari unggahan tersebut. Putra Maya Estihanti ini ikut menyematkan emotikon hati, tapi dengan kata Bebek yang diduga menjadi panggilan sayangnya untuk Sifuha. Sifuhaaju terlihat hanya mengunggah sebuah foto kebersamaannya dengan El Rumi. Pasangan kelas ini juga terlihat duduk berdekatan. Tangan El tampak bersedekat di depan dada, sementara kepalanya merapat ke kepala Sifuha. Tentu saja tak lupa keduanya melempar senyuman ke arah kamera. Selamat menikmati. Apa sih ya Daniel? Apa, apa? Bapak, apa sih Daniel? Sudah lama. Sudah lama? Baru sebulan. Baru sebulan guys, itu info ya buat Cipal seluruh dunia. Sebulan, sebulan. Kita duitin nggak sih? Eh, ada lagi nggak sih? Bukannya? Coba kita. Kita duitin nggak sih? nembaknya gimana sih El? nembaknya gimana El? kita gak ngerekam, janji janji ini cuman buka nembaknya gimana sih El? ini gak ngerekam El? iya cuman bukain Instagram sub indo by broth3rmax